Intro Salam Fakta Makna Merangkai Fakta menguat peristiwa dan menemukan makna Pak Wanjaya Sebelum kita masuk obrolan kali ini Saya akan mereview beberapa berita yang tayang di NTD Indonesia beberapa hari lalu Pertama, bisnis-bisnis di Makau tutup karena pandemi COVID-19 Kedua, dokter di Taiwan dipecat gegara transplantasi organ di Tiongkok Karena praktik ini melanggar kode etik medis Karena tidak jelasnya asal-muasal organ yang kebanyakan bersumber dari tahanan hati nurani Ketiga, banjir besar dan gelombang panas melanda Tiongkok Saya kira ini sebuah anomali Dua cuaca ekstrim terjadi bersamaan di suatu negara Walaupun daerahnya tertentu berbeda Walaupun daerahnya tentunya berbeda Tiongkok selatan banjir Sementara Tiongkok tengah diterpa gelombang panas mencapai 40 derajat Celcius Nah, keempat terjadi ledakan pabrik kimia di Shanghai Kelima, komandan militer dari belasan negara berkumpul di Tokyo Yang tujuannya bersiap-siap untuk membendung RRT yang ingin mengubah status quo berbasis aturan internasional Yang nampaknya suhu Indo-Pasifik semakin memanas Nah, keenam Taiwan mampu menyerang Beijing dan menargetkan bendungan tiga ngarai Sementara Tiongkok juga mempunyai pertahanan yang kuat Tentara yang banyak dan perawatan militer yang canggih Ini akan menjadi perang yang berdampak besar bagi dunia Kehancurannya lebih dasyat daripada perang Rusia-Ukraina Yang mungkin menjadi laga semifinal perang antara dunia bebas dan dunia otoriter Sementara itu DPR AS dari dua kubu di Partisan Akan mengajukan sebuah RUU yang mewajibkan Presiden AS Untuk melakukan sanksi bila RRT menyerang Taiwan Dan dukungan persenjataan AS kepada Taiwan untuk membela diri Apa komentar Anda Pak Wanjaya? Ya, perang ini sebenarnya sudah berlangsung lama ya Dan ini menuju satu eskalasi yang semakin tinggi ya Sebuah pertarungan merebutkan hegemoni dunia Antara sang petahana Amerika Serikat bersama sebutunya Dan penantangnya rezim komunis Tiongkok dan sebutunya Nah, eskalasi ini tidak terjadi ujung-ujung ya Pertarungan ini bisa dijelaskan dengan Hipotesis Tusi Diderstrap-nya Graham T.E. Izan Yaitu seorang ilmuwan politik AS penulis buku Destined for war Can America and China Escape Tusi Diderstrap? Nah, apa sebenarnya Tusi Diderstrap itu? Atau jebakan Tusi Diderstrap ini? Nah, ini mengacu pada sebuah buku yang berjudul The History of the Peloponnesian War Ya, karya sejarawan kuno dan jenderal militer Tusi Diderstrap Nah, apa sebenarnya Tusi Diderstrap itu? Yaitu ketika posisi kekuatan besar sebagai hegemon Terancam oleh kekuatan baru yang muncul Jadi ada kemungkinan perang yang signifikan antara keduanya terjadi Yang dalam bahasanya Graham T.E. Izan Tusi Diderstrap itu mengaju pada Discomulation atau diskopulasi ketidaknyamanan alami Ketidaknyamanan alami Dan tak terhidarkan yang terjadi ketika Kekuatan penantang mengancam untuk menggantikan kekuatan yang berkuasa alias pertahanan Dan ketika kekuatan si penantang itu mengancam untuk menggantikan kekuatan pertahanan Maka tekanan struktural yang dihasilkan membuat bentrokan kekerasan menjadi sebuah aturan atau kenisayaan Nah dalam kasus ini upaya rezim komunis Tiongkok untuk menggantikan dominasi AS Itu secara alamiah pasti yang menimbulkan resistensi dan perlawanan dari Amerika Serkan Perang tidak bisa dihindarkan Nah untuk mendukung hipotesis dari teori Tusi Diderstrapnya Graham T.E. Izan ini Ia menginventarisir ya 16 kasus crash antara dua kekuatan ya 12 kasus perang fisik benar-benar terjadi Nah ini bisa dilihat di list ya Yang dibuat oleh Edison untuk mendukung hipotesis teori Tusi Diderstrapnya Mulai dari kasus di Ampat 15 ya Antara Portugal dan Somanyol Sampai Inggris bersama Perancis melawan Jerman pada tahun 1990-an Mayoritas ya dari 16 itu 12 dari 16 kasus terjadi perang benar-benar Nah gitu Pak Santra Ya 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 Saya bisa menangkap ya Maksudnya Pak Wanjaya Artinya upaya rezim partai komunis Tiongkok merebut Hegemoni AS bisa-bisa berakhir pada situasi atau kondisi Tusi Diderstrap Ya secara teori kemungkinan perang fisik sangat besar terjadi ya antara dua kekuatan ini Tapi juga ada peluang untuk menghindari perang walaupun peluangnya lebih kecil Daripada peluang untuk perang Misalnya dengan menerapkan strategi perang dingin ketika AS melawan Uni Soviet yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet Tapi saya melihat apa yang dilakukan rezim PKT ini memberikan AS suatu tantangan yang mungkin dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya Atau tantangan super berat PKT kayaknya banyak belajar dari kegagalan Uni Soviet dan dia ingin menempuh jalannya sendiri Dengan menggabungkan antara strategi Uni Soviet dengan strategi militer ala Sunsu Bagaimana menurut Anda Pak Wanjaya? Kurang lebih seperti itu Pak ya PKT melihat ambisinya untuk merebut keperlindungan global itu hanya bisa dipenuhi jika PKT bisa menaklukkan AS lebih dulu Nah kredonya adalah menguasai AS maka menguasai dunia Nah sementara Sunsu menginspirasikan bahwa perang itu bisa dimenangkan tanpa dengan melepaskan satu tembakan pun Nah itu yang jadi fokus PKT untuk memenangkan Game of Hegemony atau istilah lainnya Game of Thrones ya Nah apa yang dilakukan PKT? Apa yang dilakukan PKT untuk menggelogoti pengaruh atau kekuatan AS? Ia melakukan sebuah strategi perang yang namanya perang tanpa batas ya atau unrestricted warfare Jadi tak ada batasan waktu baik masa damai atau masa perang Tidak ada batasan tempat, batasan medan pertempuran, batasan aturan bahkan batasan etis dan moralitas Dan ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan atau rejim yang berideologikan ateis dan komunis Saya pernah baca sebuah buku berjudul Unrestricted Warfare ya Karangannya dua pejabat politik angkatan udara Yaitu angkatan udara PLA, People Liberation Army Yang bernama Kolonel Senior Chiaulian dan Kolonel Senior Wang Xiangsoi Nah apa yang menarik dari buku ini? Nah perhatian utamanya adalah bagaimana negara seperti ER, RRT itu dapat mengalahkan lawan Yang secara teknologi lebih unggul seperti AS melalui berbagai cara Nah alih-alih berfokus pada konfrontasi militer langsung Buku ini malah membahas berbagai cara lain Seperti perang politik, perang hukum, perang ekonomi dan lain-lain Dan sedapat mungkin menghindari perang militer secara langsung Nah metode serangan alternatif yang dikulaikan dalam buku ini Dapat dicapai dengan beberapa cara selain konfrontasi militer langsung Namun daya hancurnya sama dan bahkan lebih besar daripada perang militer ini sendiri PKT mengkreasikan peran yang mungkin tidak akan dibayangkan oleh elit Amerika Serikat Ada sebuah buku yang nampaknya terinspirasi dari buku Unrestricted Warfare ini Yaitu berjudul Stale War, How China Took Over While America's Elite Slaps Karya Robert Spalding Nah Spalding berpendapat bahwa RRT adalah saingan terbesar Amerika Serikat Nah menurutnya RRT telah melakukan sebuah kampanye sangat agresif Kemudian terselubung untuk melemahkan Dan akhirnya merebut kekuasaan Amerika Serikat sejak tahun 1990 Termasuk sebuah kampanye untuk melawan nilai-nilai Amerika Serikat secara global Menurutnya Unrestricted Warfare adalah bukti dan garis besar rencana jangka panjang RRT Untuk melemahkan kekuatan Amerika Nah kita tahu bahwa AS ya seperti Donald Srande mengeluhkan banyak hal tentang perilaku PKT Misal penculian kekayaan intelektual Infiltrasi Partai Komunis Tiongkok ke masyarakat dan institusi domestik Kemudian erosi institusi politik dan ekonomi domestik Amerika Serikat Kemudian praktek perdagangan yang tidak adil dan tidak setara Kemudian sepionase Tiongkok di Amerika Serikat Kemudian ada manipulasi investasi asing Diplomasi perangkat utang dan inisiatif sabuk dan jarak Sepalden menyatakan bahwa selama tiga dekade terakhir PKT telah menggunakan praktek ini Jadi untuk memperluas kekuatan milik air Kemudian industri dan teknologinya Sementara Amerika Serikat telah sangat mengurangi Dan mengalihdayakan basis industrinya Dan kehilangan banyak sekali keunggulan teknologinya Itu Pak Sardes Ya Pak Manjaya Ada ungkapan mengatakannya The devil is in the detail Yang artinya sesuatu yang nampaknya sederhana Tapi faktanya sangat komplikatif Anda bisa elaborasi lebih lanjut ya Bagaimana PKT berperang melawan AS ini Dengan metode perang tanpa batas ini Supaya kita sebagai bangsa Sadar akan ancaman nasional yang mungkin juga Menimpa negara kita yang tercinta ini Ya Jadi untuk mendapatkan lebih jelas ya Bagaimana sih sebenarnya strategi ini dilakukan ya Kemarin saya nyari-nyari Ini ada satu infografik ya Yang menjelaskan tentang perang tanpa batas Yang dilakukan PKT terhadap Amerika Serikat ini Dari epoch time ya Ini bisa dilihat nanti infografisnya Nah PKT itu sebenarnya melakukan copy paste Ya Apa yang dilakukan oleh Uni Soviet ya Tentunya dengan sedikit modifikasi Yaitu Apa yang dibocorkan Jadi strategi yang dibocorkan oleh seorang Ajen KGB Yuli Bos Monoth yang membelot ya Tentang apa yang namanya strategi subversi ideologi Yang mana dia Menjelaskannya dengan empat tahap Yaitu ada tahapan demoralisasi Tahapan destabilisasi Konflik dan intervensi Nah pada tahapan demoralisasi PKT melakukan beberapa perang terhadap Amerika Serikat Seperti melakukan perang propaganda Kemudian perang media Perang budaya Kemudian perang psikologi Kemudian ada Memetik warfare Disinformasi Dan misinformasi Nah pada tahap destabilisasi Di PKT melakukan beberapa perang Antara lain Subversive Movement Smart Green Warfare Overseas Government Front Operation Political Infiltration Diplomatic Warfare Industrial Warfare Economic Warfare Telecommunication Warfare Trade Warfare Legal Warfare Sanction Warfare Cyber Warfare Drug Warfare Education Warfare Honey Trap And Blackmail Strong Arm And Inspiration Technique Kemudian ada Financial Warfare Resource Warfare Infrastruktur Warfare Environmental Warfare Kemudian ada Ada Counterfeit Warfare Intelligent Warfare Dan Spy Warfare Jadi banyak sekali PKT Istilahnya Menernakkan ya Perang-perang itu dengan sangat Detail dan juga macam-macam Kemudian pada tahap konflik Itu ada dikenal beberapa perang Antara lain Seperti Proxy Warfare Bagaimana PKT membuat Proxy Dia ingin melawan Amerika Tapi dia pakai tangannya orang lain Kemudian perang grill ya Kemudian Oposisi yang dikontrol Kemudian perang teroris Nah Pada tahap intervensi Kita bisa juga Menemukan ada beberapa perang Seperti Biochemical Warfare Poisoning Warfare Sleeper Agent Atomic Warfare Electromagnetic Pulse Space Warfare Electronic Warfare Nah Sangat banyak Dan komplit sekali metodenya Dan Medan tempurnya juga sangat Berani karakter Tagam Mbak Cantra Ini di luar Imajinasi saya Dan mungkin di luar Imajinasi banyak orang Jadi kalau AS pun menjadi Target Bagaimana dengan negara lain Pak Wanjaya Kira-kira Saya kira Bagi BKT Tidak terlalu sulit Untuk menanggulkan Negara-negara lain Kalau AS Saja sudah Disubversi Begitu dalam Sehingga menghasilkan Pemimpin yang lemah Seperti Biden BKT mungkin tidak akan Melancarkan Semua jenis peran Yang untuk negara lain Dia akan melihat Situasi dan kondisi Negara target Paling tidak Ada tiga peran Yang selalu ada Yaitu seperti Kalau warfare Perang hukumnya Bagaimana dia Membuat hukum Internasional Untuk kepentingan dia Atau dia Mensubversi Atau ikut Tercampur Bagaimana proses Pembuatan hukum Di negara target Kemudian ada Propaganda Warfare Kemudian ada Psikologi Warfare Nah PKT Selalu menerapkan Suatu Operasi pengaruh Jadi sebenarnya Kalau Kepemimpinan Memimpin itu sebenarnya Tentang pengaruh Jadi PKT Melakukan banyak Cara untuk Melakukan operasi pengaruh Nah Yang tujuannya adalah Untuk mempengaruhi Negara-negara target Untuk mendukung Segala inisiatifnya Baik apa yang disebut dengan Global Development Initiative Bell and Road Initiative Dan lain-lain Nah Keinginan PKT adalah Memimpin Tatanan dunia baru Di bawah Sosialisme Berjerikan Tiongkok Artinya Ia ingin menjadikan dirinya Sebagai Rule modern Bagi Pembangunannya Untuk dunia Nah Ia ingin meyakinkan bahwa Ada mimpi lain Selain American Dream Yaitu apa yang mereka sebut sebagai China Dream Melalui Keajaiban Ekonominya Dalam tanda petik Ia ingin menjadi Model Pembangunan Peradaban Kedepan Perlu kita tahu Bahwa PKT itu Sangat Memperhatikan citra Citra Bagi PKT Sangat penting Untuk Keberhasilan Operasi pengaruhnya Dalam sebuah Laporan Di Freedom House Yang berjudul Beijing Global Megafone Yang menguat Tuntas bagaimana Mesin propaganda PKT itu Bekerja Dan merampah Keseluruh dunia Nah Ada satu quote yang Sangat Apa namanya Saya ingat ya Dari laporan itu Apa yang dikatakan Si Jinping Pada tahun 2016 Wherever The reader are Wherever The viewer are That is Where propaganda Report Must extend Tentacle Itu kata Si Cipri Dimana pun Ada pembaca Dimana pun Ada pemirsa Maka Laporan propaganda Harus Memperluas Tentacle Tentacle Atau pengaruh Pengaruhnya Saya bisa Menggarisbawahi Bahwa dalam Memenangkan Perang Melawan Dunia Bebas Melawan Hegemoni Amerika Serikat Dan Melawan Demokrasi Senjata utama PKT adalah Perang Pemikiran Melakukan Cuci otak Tingkat global Dan Memperkuat Pengaruhnya Sehingga Negara-negara Yang punya Luka terhadap AS Akan Mudah Dibawa Ke orbitnya Menjadikan PKT Sebagai Pusat Mandalanya Tumpuan Harapan Dan Ia mencitrakan Dirinya Sebagai Raksasa Baru Yang Baik Hati Yang Bisa Menggelontorkan Dana Investasi Yang Sangat Besar Yang Membuat Negara-negara Miskin Di Afrika Misalnya Terbius Dengan Mimpi-mimpi Manis PKT Padahal Di balik Keroyalan Dana itu Tidak ada Makan Siang Yang Gratis PKT Mengincar Sumber Daya Alam Dan Aset Strategis Seperti Bandara Pelabuhan Untuk Mendukung Jalan Panjang PKT Menguasai Dunia Perang Tanpa Batas Atau Perang Rahasia PKT Untuk Mengalahkan Petahana Superpower Mungkin Sesuatu yang Mengembirakan Bagi Banyak Negara Yang Merasa Diperlakukan Tidak Adil Oleh AS Apakah Ini Akan Menjadi Dunia Baru Yang Lebih Baik Ataukah Malah Awal Dari Mimpi Buruk Kuaspadaan Lebih Penting Ketika Berhadapan Dengan PKT Betul Pak Sandra PKT Menawarkan China Dream Sementara AS Menawarkan American Dream Tapi Sebenarnya Yang Lebih Penting Dari Dua Mimpi Itu Adalah Our Dream Mimpi Kita Sendiri Yang Dibangun Oleh Para Founding Fathers Kita Jangan Sampai Berupaya Sekuat Tenaga Lari Dari Mulut Guaya Malah Masuk Dalam Mulut Karid Ya Baik Sebuah Perbincangan Yang Menarik Dan Mencerahkan Terima Kasih Telah Membuka Hutan Belantara Cakrawala Baru Tentang Geopoliting Dan Menguak Wajah Sebenarnya Rezim PKT Dan Perlu Diketahui Bahwa Channel NTD Indonesia Ini Telah Lama Didolar Kuningkan Oleh Youtube Karena Komitmen Kita Pada Kebenaran Maka Kami Terus Menjalankan Channel Ini Dengan Sangat Berceripa Bagi Bagi Pemirsa Yang Ingin Membantu Perjuangan Untuk Membuka Fakta-fakta Yang Tabu Dan Bersifat Tepi Jurang Yang Sangat Dihindari Oleh Media Media Mainstream Anda Bisa Mendukung Donasi Ke BCA PT Media NTD Indonesia Bisa Dilihat Nomornya Di Link Di Bawah Ini Menurut Kami Yang Berarti Saat Ini Adalah Donasi Yang Membuat Kebenaran Tetap Hidup Itulah Amal Terindah Untuk Generasi Mendatang Jangan Sampai Kebenaran Menjadi Sekedar Legenda Bagi Generasi Mendatang Jangan Sampai Anak Cucu Kita Bertanya Dimana Kebenaran Kok Sekarang Sudah Tidak Ada Lagi Sampai Jumpa Di Edisi Fakta Dan Makna Edisi Berikutnya Salam Salam